Halo adik-adik, balik lagi di channel Halo Edukasi bareng Katiwi. Nah, di sini Katiwi akan membahas materi tentang pangkat dan akar pangkat 2. Nah, kalau kalian penasaran sama videonya, tonton terus ya! Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang memiliki pangkat. Entah itu pangkat 2, pangkat 3, atau pangkat 4, dan seterusnya. Nah, bilangan pangkat ini bisa disimbulkan yaitu angka kecil yang di atas angka besarnya. Contohnya, contoh dari bilangan berpangkat, misalkan di sini ada Katiwi punya angka 5. Nah, bilangan berpangkat itu seperti 5, pangkat 2. Nah, angka 2-nya ini kita tulis di atas angka 5 dan hurufnya kecil. Kemudian, misalnya 5 pangkat 3. 3 ini sama, kita tulis di atas angka 5 dengan huruf yang kecil, dan seterusnya 5 pangkat 4, 5 pangkat 5, atau yang lainnya. Kemudian, perpangkatan itu merupakan perkalian berulang dari angka tersebut. Misalnya, 5 pangkat 2, kita bisa terjemahkan lagi yaitu 5 dikali 5, hasilnya 25. Kemudian, 5 pangkat 3 bisa kita cari dengan 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya yaitu 125. Nah, misalkan 5 pangkat 4, cara mencarinya sama yaitu 5 dikali 5, dikali 5 sebanyak 4 kali. Hasil dari 5 dikali 5, dikali 5, dikali 5 yaitu 625. Nah, dari contoh dan penjelasan tadi, bilangan berpangkat merupakan bilangan yang memiliki pangkat 2 atau bilangan kuadrat. Nah, selain itu, bilangan berpangkat juga dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Di sini, Kak Tiwi, ada contoh tabel pangkat yaitu dari 1 pangkat 2 sampai 30 pangkat 2 yang bisa adek-adek jadikan patokan dalam mencari bilangan berpangkat dari angka 1 sampai angka 30. Kita bahas yang penjumlahan terlebih dahulu yaitu 3 pangkat 2, betulnya O pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 atau 3 kali 3, hasilnya 35, ditambah 6 pangkat 2 atau 6 kali 6, hasilnya 36, 9 ditambah 36, hasilnya 45. Kemudian, untuk cara yang kedua, 3 dikali 3, hasilnya 35, kemudian kita tambah 6 dikali 5, hasilnya 36. Selanjutnya, 9 ditambah 36, hasilnya 45. Nah, adik-adik bisa menggunakan cara yang pertama, bisa juga menggunakan cara yang kedua. Selanjutnya, kita bahas yang pengurangan. Untuk cara yang pertama, kita bisa uraikan 9 pangkat 2 atau 9 akar 2 yaitu 9 kali 9, kita keluarkan yaitu 81. Kemudian, kita kurangkan dengan 5 pangkat 2, kemudian kita kurangkan dengan 5 pangkat 2 atau 5 dikali 5, hasilnya 25. Untuk cara yang kedua, kita bisa kalikan yaitu 9 dikali 9, hasilnya 81, kemudian 5 dikali 5, hasilnya 25. Sehingga 81 dikurangin 25, hasilnya 56. Selanjutnya, untuk yang perkalian, menggunakan cara pertama. Cara yang pertama yaitu 7 kali 7, hasilnya 49. Kemudian, kita kalikan yaitu 4 kali 4, hasilnya 16. Jadi, 49 dikali 16, hasilnya 784. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa keluarkan 7 dikali 7. Kemudian, kita kalikan lagi 4 dikali 4. Nah, hasilnya itu 7 kali 7, hasilnya 49. Kita kalikan lagi, 4 kali 4, hasilnya 16. Sehingga 49 dikali 16, hasilnya 784. Selanjutnya, kita bahas yang pembagian yaitu 12 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Nah, 12 pangkat 2, hasilnya yaitu dengan cara yang pertama, 144. Kita bagi 4 pangkat 2, hasilnya 16. Nah, 144 dibagi 16, hasilnya yaitu 9. Nah, untuk cara yang kedua, kita jabarkan lagi atau kita keluarkan yaitu 12 dikali 12. 12, kita bagi dengan 4 dikali 4. Nah, selanjutnya, 144. Kita bagi 16, hasilnya yaitu 9. Selanjutnya, Kak Tiwi akan membahas tentang penarikan akar pangkat 2. Yang pertama yaitu penarikan akar pangkat dengan cara langsung. Di sini, Kak Tiwi sudah menulis contoh yaitu dari angka 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Di sini, 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kita lanjutkan yaitu 4, 9, 16, 25. Nah, dari angka 1 ini, letang. Akar dari 1 yaitu 1. Kemudian, akar dari 4, yaitu 2. Kemudian, akar dari 9, yaitu 3. Kemudian, akar dari 16, hasilnya 4. Selanjutnya, akar dari 25, hasilnya 5. Selanjutnya, yaitu 6 pangkat 2, hasilnya 35. Jadi, apabila di akar, yaitu akar dari 35, hasilnya 6. Nah, seterusnya, sampai angka 10, yaitu 10 pangkat 2 sama dengan 100. Maka, akar dari 100, hasilnya 10. Selanjutnya, yaitu penarikan akar pangkat 2 dari bilangan yang lebih besar dari 100. Nah, di sini, Kak Tiwi sudah punya satu contoh soal, yaitu 729. Nah, cara mudah untuk mencari akar dari 729. Pertama, yaitu kita ambil angka yang paling tengah atau angka kedua dari angka pertama, yaitu di sini ada angka 2. Di sini kita tarik. Angka 2 kita kalikan dengan 2, hasilnya yaitu 4. Nah, 4 ini kita letakkan di bawah angka 7. Nah, angka 2 ini kita tarik sebagai hasil, yaitu 2. Selanjutnya, ini kita kurangkan. 7 kurangi 4, hasilnya yaitu 3. Ini kita turunkan, ini juga kita turunkan. Kemudian, angka 4 ini kita tarik, kita bawa ke sini. Nah, di sini kita bisa cari berapa hasil dari 4 titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya 329. Tetapi, dengan ketentuan di sini ada angka yang sama. Nah, angka yang sama yaitu 7 sama 7. Selanjutnya, kita bisa hitung 47 dikali 7, hasilnya 329. Nah, angka ini bisa kita tarik di hasil jawabannya, yaitu di samping 2. Jadi, seperti ini. 329 dikurangi 329, hasilnya 0. Sehingga, akar dari 729 adalah 27. Nah, itu dia tadi materi pangkat dan akar pangkat 2 dari Katiwi. Kalau adik-adik suka dengan videonya, jangan lupa di-like, jangan juga lupa di-comment, jangan lupa juga subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari materi Halo Edukasi. Semangat belajar ya, adik-adik! Terima kasih telah menonton!